ini juga dianggap anak-anak kalian juga dianggap anak-anak sekalian maja kan gitu maksud Yesus saya betul-betul anak-anak asli ya makanya disitu ditambahkan sama Yesus jika kau tidak berjaya setidaknya berjaya dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan atas nama Allah ya karena aku tidak mampu berbuat apapun dari diriku sendiri kan iya dalam-dalam anak ini betul iya ini kalau seandainya diiakan itu runtut tidak ada persisian lah oke jadi kalau dari dari ayat tersebut konteksnya adalah Yesus menyangkal tuduhan itu saja tetapi dalam ayat-ayat lain banyak sekali yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah itu sebagai hakikatnya misalnya para murid juga ya waktu murid pertama si Nathaniel juga dikatakan Rabbi engkau anak Allah engkau Raja Israel terus siapa ya masih banyak sih apa orang-orang yang mengatakan tentang Yesus adalah anak Allah kemudian firman Allah sendiri inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan ya waktu waktu pembaptisan terus ya pernyataan para murid dan masih banyak lagi pernyataan mengenai Yesus sebagai anak Allah dan itu memang ada dua pandangan yang pertama secara kiasan tadi ayat yang tadi untuk menyangkal tuduhan yang satu lagi ya secara hakikat karena klaimnya Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapak begitu bang ya ada dua lah anggap saja ada dua biar biar enggak ini ya enggak apa namanya enggak timbang intinya dengan pembelaan Yesus menggunakan majas berarti Yesus sedang memposisikan dirinya bahwa dirinya juga dianggap anak Allah sebagai majas itu saja dan kemudian mungkin bentar ya Bang Bang Admin tentang makna hakikat dan majas keimanan Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah inkarnasi daripada firman karena ada ada yang berbunyi firman menjadi daging ini majas apa hakikat Bang tentu hakikat kan sebentar yang barusan dulu itu jadi karena aku udah keluar maka tersebut hakikat gitu Bang iya 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 jadi sebenarnya dibilang dibilang majas juga masih ambigo juga ya karena oke majas sendiri berarti kan kalau anak sambung itu majas bukan anak angkat misalnya itu majas bukan enggak 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 sebentar sebentar apa tadi alasan dia menjadi hakikat itu apa maksudnya kenapa diajukan aku keluar dari Bapak itu kenapa diajukan itu untuk apa diajukan itu ya enggak itu kan klaimnya Yesus klaimnya Yesus aku datang dan keluar dari Bapak untuk menyatakan bahwa memang benar-benar dia anak Allah karena datang dan keluar dari Bapak dikatakan seperti itu iya anaknya dan dikatakan kenapa jadi anak Allah anak Bapak maksudnya iya kan Bapak juga dikatakan kenapa jadi anak Allah Bapak kan juga Allah Firman juga Allah Yesus Allah bukan Yesus Allah bukan Yesus fisiknya mana Yesus Yesus juga dikatakan sebagai Allah sebenarnya kata Allah enggak pas ya kalau pakai kata Allah tapi ya enggak apalah Allah juga jadi anak Allah jadi Allah anak Allah gitu ya enggak jadi Alkitab menceritakan ada Bapak Putra dan Rauh Kudus yang ketiga jadi Yesus anaknya siapa ini sekarang anak Bapaknya atau anak Allah anak Bapaknya kalau mati 1.18 gimana bahwa Yesus keluar dari Rauh Kudus iya jadi anaknya Rauh Kudus keluar dari Rauh Kudus betul jadi anak Rauh Kudus bukan anak Bapak ayat palsunya ayatnya bilang ayat palsu sorry kepecah pelosan ayatnya bilang begini ada tiga yang diberi kesaksian Bapak Putra dan Rauh Kudus di Bapak di dalam nama Bapak Putra dan Rauh Kudus bukan tadi ayat yang katanya anak Bapaknya Matthew 1 berapa itu ya 16 18 lupa coba coba kelahiran kelahiran Yesus itu 1 16 dikandung dari 18 Rauh Kudus akan turun antasmu begitu yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang kelahiran Yesus kelahiran Yesus kelahiran Yesus itu berapa ya coba Matthew kelahiran Yesus 118 kelahiran Yesus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibunya bertundangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari Rauh Kudus jadi anak siapa sekarang Yesus itu ya kalau maja sudah lah tadi teman-teman mungkin sudah sudah apa namanya sudah ngasih pandangan ya jadi kan kita konfrontasinya di masalah hakiki itu ya jadi anak siapa Yesus ini anak Bapak atau anak Rauh Kudus anak Buduannya dikatakan sebagai anak Allah enggak dikatakan sebagai anak Allah tadi aku keluar dari Bapak katanya begitu iya teksnya kan belum begitu nah sekarang ya sekarang Yesus dikatakan bahwa dia keluar dari Rauh Kudus jadi anak Rauh Kudus atau anak Bapak di sini bunyinya begini ya tetapi ketika ayah mempentingkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak badannya membi Yusuf anak Daud janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Rauh Kudus Matius berapa itu Bang berada katanya 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 Matius 1 20 oh Matius 18 kelahiran Yesus seperti berikut pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus ternyata ia mengandung dari Rauh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri itu iya karena kan diselesaikan Rauh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang mati mengandung dari Rauh Kudus itu ayat yang lain ini ayat mati 1 18 Yesus mengandung dari Rauh Kudus Maria kemengandung dari Rauh Kudus Yesus keluar itu sebetulnya teks aslinya itu ini apa keluar gitu teks aslinya itu apa ya lupa saya nama teks aslinya itu dia keluar deh keluar dari dalam keluar gitu jadi keluar di keluar Rauh Kudus Bapak bukan jadi itu berkaitan dengan yang di dalam lokas misalnya kata-kata ini X gitu dia dari dalam dari apa dari dalam keluar keluar dari Rauh Kudus nah pertanyaan sekarang kalau Yesus keluar dari Bapak nah lalu dikatakan anak Bapak nah sekarang Yesus keluar dari Rauh Kudus jadi anak Rauh Kudus juga gitu ya mungkin punya Bapak kalau yang aku dari Bapak itu proyuk-pro admin diwarna selapan putih 41 itu dijawab juga kamu mengerjakan pekerjaan Bapak sendiri jawab mereka kami tidak dilahirkan dari Zina Bapak kami satu yaitu Allah ini majus juga buat ini bisa enggak ya berabin begini ya bisa enggak seperti tertib gitu bahwa semuanya adalah majas gitu seperti yang dikain Yahudi gitu beres urusan gitu enggak perlu keliling-keliling helikopter gini anak Allah dia adalah majas maksudnya orang-orang soleh gitu beres urusan gitu kelara kita apa lagi digantakan bisa gak sih begitu orang yang enggak bisa makanya saya tanya kalau anak sambung ini majas bukan kalau anak sambung anak sambung atau anak angkat ini majas kan anak sambung anak angkat itu itu pula terkelek buat min majas ya biar aku masalah ya majas ni anak diri kan anak sambung anak diri itu satu kalimat itu homonim namanya nanti mat sambung ibu sambung anak sambung gimana artinya sampai itu gini kalau homonim itu dua kata satu arti katanya 211 artinya iya kalau majas ini kan di sini cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain jadi sesuatu anak angkat ini kiasan bukan anak angkat itu homonim bukan kiasan homonim lain kiasan sama homonim homonim apa cava homonim itu dua dua kata satu arti komajas itu meletakkan suatu kata bukan pada tempatnya itu contoh muka tembok dimana ada kaya muka tembok muka tembok tembok itu majas homonim kata yang sama lafal dan ejahnya tetapi berbeda makna karena berasal dari sumber yang berlainan oh bukan homonim sinonim mungkin sinonim 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 jadi gimana ini biar apa dalilnya yesus anak Allah itu mahasirah kiki apa dalilnya apa ya itu itu pr yang yesus yaitu klaim apa ya apa ya misalnya di dalam yohonel 1 bukan misalnya di dalam yohonel 1 ayat 34 dan aku telah melihat dan bersaksi bahwa inilah anak Allah anak Allah lagi anak Allah nanti aku lari Yesus tadi bukan gini bang gini makanya tadi ekspresi ekspresi teks anak Allah itu bertebaran kan begitu tapi PR kita itu bukan masalah menyebutkan anak Allah secara tertulis disitu PR kita adalah anak Allah itu dimaknai secara majas atau hakiki kan begitu kalau kita sepakat iya itu yang kita tanya coba dimana dalilnya anak Allah itu dimaknai secara hakiki dimana bagaimana isus jadi anak Allah secara hakiki secara hakiki ya misalnya nih di dalam yohannes pasal 3 ayat 16 sebab demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruni akan anaknya yang tunggal bukan maksud saya begini tergantung konteksnya ketika menggunakan kata anak termasuk peristiwa Yesus menyangkal bahwa dia telah mengujat Allah bahkan orang yang menuduh Yesus mengujat Allah juga dikatakan sebagai Allah bagaimana mungkin Yesus yang mengatakan anak Allah juga dianggap salah sedangkan kamu yang menuduh saja dikatakan Allah begitu loh maksudnya secara kiasan tetapi secara hakikatnya ini dikatakan anak tunggal Allah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal jadi saya bilang ada dua yang pertama secara kiasan untuk menyangkal tuduhan dan yang satu lagi secara hakikatnya atau keberadaannya dan itu sesuai Alkitab coba yang mana yang sesuai keduanya banget keduanya enggak enggak tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah sebab dia datang dari Allah kan itu mengenai dari bapak itu tadi anak tunggal anak tunggal anak tunggal itu pakai mazmur udah kelar Bu Albin pakai mazmur yang terbacakan udah kelar mazmur 27 itu udah kelar masalah anak tunggal mazmur 27 apa mazmur 27 itu mengatakan aku mau menceritakan tentang itu masalah Raja Daud itu tentang dia berkata kepadaku anakku engkau engkau telah kuperanakan hari ini maksudnya bukan anak maksudnya bukan anak Tuhan itu maksudnya itu anak seorang anak ala itu Injil Yohanes loh firman ala sendiri iya ekspresi anak gimana ngejelasin ya hehehe beradu yohanes 8 resi coba-coba yohanes 8 bisa enggak dibaca berat ini ya 8 ayat ntar menerah apa dulu yohanes 8 41 ntar menerah kalau mau 6 41 ya nanti titip ini titip admin kejadian nama itu kamu ayah kamu mengerjakan pekerjaan papamu sendiri jawab mereka kami tidak dilahirkan dari sini apa kami satu yaitu ala ratu mereka semua itu ngaku gimana gimana mereka ngaku semuanya ala tuh iyalah ini kan iya ini kan secara kiasan juga nah kita menyangkal disitu buat misi gimana oh dia menyangkal dong ini 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 dia kalau Allah kamu akan mengasihi aku tadi yang 8 berapa 41 8 41 nah ini kamu mengucar bapamu sendiri jawab mereka bapak kami satu yaitu Allah katanya sebenarnya jika Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah satu iya aku datang bukan atas gandaku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku di putus juga tuh apakah kamu tidak mengerti apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku iblislah yang menjadi bapamu dan kamu tidak ingin melakukan keinginan nah maksudnya gini kamu kamu protes kalau aku ngaku anak Allah padahal di kitabmu ada nah tapi kamu ketika ada tertulis di situ kiasan kenapa aku ditimpukin kenapa kaget dengan istilah anak Allah kan gitu harusnya disini jujur menguatkan tentang yang pertama kiasan yang kedua bukan jikalau Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab dia soalnya dia menimbulkan berarti yang tidak menimbulkan sus itu adalah yang anak Allah yang mengasihi itu juga anak Allah murid-murid berarti anak anak Allah ya sudah selesai ya kan ya senang tunggal itu dong loh kan makanya ada dua silahkan 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 Pak pening aku tak bikin kopi juga anak sulung silahkan silahkan kopi bang apa kangcan sama bang madu saya izin turun kalau kangcan bilang PR nanti PR saya nih siapa 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 bisa sendiri wah aman saya itu kadang begini teman-teman saya itu kadang lebih menghargai yang begini loh seriusan sama kita juga dalam Islam kita nggak mengerti semua Quran itu kita ngerti tapi ketika kita ketemu di mempertanyakan sesuatu yang belum kita tahu kan enak itu oke bro saya belum tahu ini saya PR enak ini PR aja biar enggak jadi PR aja ya kan Can siapa nanti lagi ya makasih ya makasih bro admin juga ya gimana bro admin coba baca kejadian nomor 3 itu bro admin ada yang kura-kura gitu ya dia pelan tapi maju terus saya lihat bro admin kayak gini intonasinya pelan tapi terus maju entah yang bicarakan itu nyambung atau tidak maju terus gitu bro admin ya gitu ya apa harus ajukan pertanyaan yang dulu pernah dibuat PR gitu bro admin belum setar PR ke saya oh gitu ya beberapa bulan oh gitu ya oh gitu ada ada yang tahu cuma bro admin bro nanti bro nanti ada kemana senti amat kristen habis izin 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 oh bisa habis krisis gak ada yang mau naik ada 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 kris admin bro admin ini kristen kan tapi hampir ini bro admin itu tinggal selangkah belum belum jelas nyer pengetahuan pertanyaanku cuma satu apa yang menghalang-halangi satu langkah itu belum jelas cuma itu pertanyaanku ya bro admin ya aduh pingsan nih bro admin ini mana headsetku ya beradmin kenapa diem aja di bawah mana mana ada di bawah pengguna naik eh bukan oh eh eh kami kasih jangan ngintip-ngintip naik aja sini kami kasih kami kasih beno iso apa-apa dengung gitu dengung bahwa apa dengung oh ada kipas gak tau ada kipas hibes hibes habis akikah ya hibes ya akikah oh gak tau aku kokian di rumah sebelah kokian dia lagi sakit kepalanya dia lagi sakit sama di rumah caca sama afifa oh kok kok kameranya gak bisa mati nih jadi begini aneh besok mati mana matanya abis kalau abis kita jam 2 istirahat aku baru sembuh aku kemarin dingin terus kemarinnya ketiduran besok mati apa bangguan meriam merindukan kasih sayang astagfirullah astagfirullah ah hai aduh aduh anate naik buru admin dia kemana itu buru adminnya berada kemana masyarakat jadi bukan kayaknya oh lagi shalat mashalat malam kali aku habis shalat malam ini soalnya enggak 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 kita doain ajalah amin seger kalau udah shalat malam seger bawahnya kepala tuh enteng kayaknya apalagi kalau ada paus lewat kemarin ibis buka madu kemarin buka sendiri ibis enggak mbak pake lascar udah bukan lascar apa api rumah api oh pakai anu paduka itu iya 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 rumah api kokong jumal lagi enggak live sebentar doang di rumah orang jawa timur kayaknya aku tadi aku tahu juga aku juga baru on tadi ke bang yonatan terus kesini bangunatan anda tutup emang mudah ya tahu enggak masih belum belum aku turun oh turun sendiri enggak kenapa enggak ada Kristen nya ada lascar adalah sekarang krisis tadi aku lihat di youtubenya gantian 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 gitu ngel gantian in di enggak pada ini malam jumatan luar biasa sholat maksud aku sholat ibadah juga disini bang warsa masih sendiri enggak lah kan ada istri berapa? dua? satu? satu lah, waduh kangcan bangcan lagi ngapain ya bener-bener bangcan, eh ngapain? aten, bubukin telur aja deh bubukin telur hebah masalah, gabung api lah, kenapa? belum gabung udah, udah gabung udah gabung belum, itu apa namanya? belum di verifikasi udah, udah, udah udah, udah ada di group udah ada di group cuma bang mahir belum bang mahir belum enggak, bang warsa minta logonya dong biarsa sama bang ada, udah di kasih cuma bang mahir belum kan aku tandemen sama dia enggak enak nanti ya? iya masa aku udah pake logo bang mahir belum gitu kan ini kamera kan kenapa gak bisa dikecil nih? ha? aneh gitu mending kita ngajiin noten, yuk guru admin nih biar siapa tau Allah bukakan pintu hati dia ya Allah amin katolik ya ini aku tuh males kalau ngomong sama bro admin bro admin sama si si siapa tau? kenzo aku jarang ngobrol kalau tentang itu kalau tentang oh kenzo kenzo sama bro admin kalau yang lain enggak kak oh ya enggak apa-apa kalau aku males tapi mereka santun loh iya makanya aku gak bisa kalau mau yang dia gitu bener canggung jadinya ya bang mahir iya siapa sih tuh pake propelnya bang Jumbo bang Jumbo gak live ya? udah gak live ya? yang pertama bang Jumbo banyak sih oh iya udah gak live ya beliau ya? kulit gak? saya izin undur dulu ya bang Wan pamit ya bang madu namanya iya bukannya sebentar lagi kalau gak ada 20 menit lagi oh ya salah kita nyanyi yaudah yaudah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barokalwafiq waalaikumsalam aku juga dari bangun aku izin turun ya semuanya aku juga kalau begitu oke mending jalan-jalan malam Jumatan baru 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 aku aku gara-gara asik dari tadi di room orang teman udah tidur teman hidup waduh bubah ya bang Wan makasih banyak ya semua bang dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aku mau naikin cewek lu gak disini dulu eh eh akhir aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma berarti berdua nih aku sama bang Wan enggak ada lagi enggak ada lagi ya enggak ada bang Wan kalau ada maku naikin oh ini kali ini ini siapa nih siapa yang mau naik agus supriyatna abim supriyatna selamat pagi pak selamatkan pagi pak pak selamat pagi orang-orang udah orangnya tidur bapak duk dari tadi sih dia tegaknya jadi jadi dia pengen naik si bes lagi di rumah siapa madu gak tahu aku ini mantau dari akun yang satu enggak muncul enggak muncul aku wa dia pakai yang hitam baru-baru pakai yang hitam aku adus wa tadi dia lagi abis apa dia bisa kek apalagi sakit oh di roomnya kak caca oh sama bangkores pula masa kita bubar yuk full apaan mau kesana full mau ditaruh dimana full pokoknya entah kak caca suruh turun semua nanti biar aku aja yang naik kejadian ibs ibs turunin siapa aja bangkores apa lagi siapa lagi kores eh 100 orang disini kalian semua gak pada malam jumpatan ayo 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 komentar di bawah komentar dong oh berpada tidur 100 orang nah udahlah kita istirahat ya mati yuk muter-muter sebentar siapa tahu ada rumpeng hujat enggak nanti kalau ada rumpeng hujat aduh 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 dari mana sempurna di belakang selesai ini coba sempit modi lanjut mana yuk ini aku lama berwatiin aku no comment eh store PR PRnya gimana gimana eh PRnya belum dikumpulin emang ngikut belum gimana gimana PRnya tuh eh itu bro bro undang pendeta ke yang agak bagus gitu kalau kalau di tempat itu jarang bang gak ada malah boleh kalau ngobrol mah boleh makanya kan aku ngobrol aja ini 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 kelasnya beradmin ini bang bang wan kelas santu dan santu uyung bukan dong jangan dong orang biasa santu kalau santu nama baptisku albertus santu albertus kalau ganti nama pentetalah bukan ganti tapi ada tambahan nama nama khususus ya kan rata-rata santu kan orang sana masih aku tanya inilah PR PR lah 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 gimana PR PR ku udah dikumpulin kayak belum belakang ya gak dikumpulin gimana gimana nih bangku daripada sepi 117 orang ini masih melayu semua mungkin pada tidur kalian 100 orang emang kepada kolom jumatan komen di bawah tidak ada komen iya benar tapi matu berdoa apa sekarang orang-orang person persiapan jubatan ya bisa sampai kuno ternyata mau tahu enggak PR kurama broad min apa berikut cuma satu pertanyaannya buat min ini tinggal selangkah lagi apa tidak diterusin selangkah dua itu dicoba apa yang menghalang halian dada tulang baik nah itu ini masih istirahati belum jalan kan tinggal selangkah lagi pakai masker aja kalau open game harus follower banyak ya 400 wakup baiklah kok baik biar 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 bisa penyam aduk kamu kenal aduk lagi bro admin kamu tuh kenal lama aku udah lama masa naik 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 mungkin aku karena fotonya ini terus lihat nanti ganti ganti fotonya jangan diganti itu bagus loh itu ayo ini aku kasih clue ya bro oke admin berarti BRO gede itu hanya kalau yang bunter itu apa yang yang bulat itu apa yang itu itu bener itu oh iya aku enggak bisa ya kamu enggak boleh harus lanjut dulu satu lengkap itu berapa malam pamah alaikum alam pemahyum muslim ini berarti muntanya kembang madu nah ini lagi malam jumatan udah kelar kali aman jangan diganti pak tadi curhatnya saya menunggu menunggu hati coba buat buat bro gitu buat tulisan bro ya sama buletan itu berarti enggak boleh ya kalau buletan itu ya buletannya kayak bang madu aja boleh ya tak boleh eh boleh ini membangun jawabannya bukan tak boleh boleh tapi harus satu server masuk server kita mau oke ikutin kunci surga dulu aku aku sekarang ini sih enggak pakai kunci soalnya ada orang dalam kalau gini bah ini kalau enggak satu server itu bisa masuk gitu harus server samain dulu kita enggak pakai kunci langsung orang dalam kamu ini bro berat min kalau sandainya berat min ini sudah satu server aku deh aku nyamin orang-orang kalau harus nunggu satu bulan satu minggu kalau akulah tiga harilah tiga hari mana aku pastiin udah dapet lingkaran waduh gimana nanti nanti habis bang aku tuh kalau kalau ini ya kita ngobrol ajalah jangan kesitulah yang lama enggak tahu enggak bisa diakses editnya mau aku juga tiga aku aku tiga yang enggak bisa bang wahyu gimana bang wahyu mau tanya apa bang wahyu sama host apanya seri suaranya hampir selesai hampir hampir ya kalau mau teman berlangsung tapi soal pak suri-suaranya kecil bang ya bang 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 di 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 dulu yang itu bro admin bro admin oh iya aku sambil di tadi diskusinya berat enggak mas soalnya nambat masuk ikut belum belum enggak ada 2 kg berat enggak ada 2 kg santai aja jam-jam begini masih panas loh iya itu enggak ada kristennya enggak ada habis dari padahal kalau sama buradmin dada dada beratnya gitu iya aja jawabannya buradmin pasti iya gitu masalahnya kesikis gimana dong masa orang jawabannya enggak enggak terus jawabannya iya orang mas bimbi bro madu-madu kita diam aja adanya orang wayu wayu kamu ngomong coba tanya ke buradmin deh kalau aku kan udah lama tuh ngomong jadi aku malas ngomong kalau dia tapi wayu kalau sama buradmin ini kristian yang apa ya namanya ya oknum oknum nggak ngil makin lembut makin oknum gitu ayo jadi apa ya mas tanya kenapa menyembah Yesus gitu apa gimana gitu pasti jawabannya enggak siapa menyembah Yesus lihat aja coba coba apa apa menyembah Yesus ya gitu coba gimana bro admin ya bagaimana gimana sih saya mau bicara soal segi rasional logik waduh repot ini bisa menyembah Yesus iya kan repot di awalnya sudah bintang bicara rasional gitu waduh dikira rasional iya kita kalau aku 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 rasional kan kadang kalau kita hanya iman gitu kan semua mungkin pasti bisa tapi kalau kita memang pakai rasional pun siapa bukan bisa mungkin orang yang awalnya tidak pernah belajar agama awam soal agama tapi kalau bicara soal pencipta siapa yang harus dipencipta kalau kita pakai akal mungkin ya dimana yang mau menyembah sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diadalkan gitu diadalkan gitu ya berarti pertanyaannya apa pertanyaannya sekarang belum apa apa udah oh kita soalnya kecil itu ayo pertanyaan yang bagus kedengeran sama sekali subhanallah kurang nempel kurang deket aku sampai tidurannya madu kalau ketiduran jangan salahin aku ya enggak ada yang salah bagaimana merasional kan gimana ketika menyembah Yesus gitu aja memang waktunya 2 jam itu siapa gimana bro rasional rasional ini berarti apa aku buka di KBP biar enggak salah memasukkan ke dalam logika ya KBP rasional dan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akarno ya kalau kita cocok karena sesuai dengan datanya ada data yang mengatakan ada data yang mengatakan atau yang menguatkan tentang status Yesus yaitu Alkitab yang kita percaya sebagai kitab suci ya dari situlah makanya iman kita diangkat iman yang rasional masuk akal sesuai datanya atau sesuai kitabnya begitu bang kalau diukur berdasarkan kitab lain misalnya Weda atau yang lain ya jelas tidak masuk akal tidak masuk dengan data mereka maksudnya tidak masuk akal kan tidak masuk data mereka kalau menurut data kita data Alkitab ya masuk akal misalnya tadi dikatakan mana mungkin menyembah manusia begitu ya atau berdoa kepada manusia meminta kepada manusia yaitu klaim Yesus sendiri mintalah kepada aku maka aku akan melakukannya dua tiga orang berkumpul dalam nama aku ada di tengah-tengah mereka apalagi Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak tanpa tanpa melalui aku ya saya rasa klaim-klaim itu sudah pas seandainya kita mengatakan bahwa hal-hal berkaitan dengan ketuhanan ya kita hanya bisa minta melalui pengantara Kristus atau Yesus sudah logis itu sudah rasional makanya setiap doa pasti mas tapi sumsan menjelaskan soal dari peningkatan mas ketika kita serta orang yang tersebut oh kamu ada tidak bukan 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 yang kirain nanti ya lantai semua terus dokter gimana mas maksudnya doktrin gimana doktrin serenitas yang api atau orang orang zaman atau orang zaman ulangi menjelaskan ke mereka yang atas gitu soal keilahian Yesus gitu oh ya kalau masalah kabar baik atau berita baik pinjel sendiri ya memang kita beritakan kita beritakan kita ceritakan berdasarkan sumbernya atau kitab suci masalah dia berjaya atau tidak ya di luar di luar kuasa kita kan begitu berbaku masuk berat berat antara trinitas sama tritung tunggal itu sama apa beda sih pada dasarnya ya sama pada dasarnya sama hanya saja tritunggal ini versi bahasa indonesianya ya di bahasa indonesia kan begitu ya soalnya di dasarnya sebanyak kebanyakan orang katolik menolak konsep trinitas saya tidak tritunggal gitu berat menaduk enggak sama aja tidak semua tidak semua mengatakan demikian yang mengatakan demikian itu biasanya ya kalau saya boleh bilang terlalu ekuis sama saja pada dasarnya mengenai apa itu tritunggal atau trinitas tritunggal ada tiga yang manusia apa apa Aduh kenapa yang dikumpulkan orang-orang yang batu sing pala ya aduh iman saya gimana masalah selamat malam selamat malam bang masalah gimana sudah ketemu sudah bang apa jawabannya kamu ketemu bang ali benar enggak oh iya bener bang minggu lalu bang dimana di jakarta jakarta iya gimana terus ngobrol apa aja matmawati ya ngobrol ngobrol ini biasa aja sebal ya udah ntar ke bekasih lah main nanti kita ngopi makan ya boleh bang aku terakhir lah kopi doang iya iya bentar bentar ini bang masalah mau store PR ini gimana masalah PR kenapa katanya bang masalah mau store PR sudah ketemu jawabannya iya gimana ada pertanyaan baru ini bukan pertanyaan lagi bang masalah itu namanya ngajuan pengajukan PR baru gitu ya mana tuh bang aku lupa bang maksud nah gini mungkin bro admin itu bisa jawab gini bro admin masalah ini bang masalah ini punya konsep ya yang mana konsep itu adalah kepurnakan Tuhan Tuhan besar Tuhan kecil itu konsep dari bang masalah ini jadi awal mula Tuhan menciptakan Yesus bukan menciptakan Yesus menurunkan Yesus itu karena manusia pertama yang harusnya kekal itu melakukan kesalahan sehingga menjadikan manusia ini mati diturunkan Yesus sebagai penembus betul kan memasakannya betul betul Yesus itu diturunkan supaya dia itu menembus dari kutub hukum Taurat dari dosa asal yang dilakukan oleh Adam kan gitu nah kenapa sekarang itu sudah ditembus manusia tetap mati nah disitu brodmin tetap pertanyaannya itu titik pertanyaannya disitu itu jawabannya tunggu 7 tahun lagi bang ya 2020 sebentar lagi bang sebentar lagi bang sabar bang boleh nanya lagi enggak mas boleh nanya lagi enggak mas sore kekristianan cuman nanya doang penasaran ini madu siapa mas hat tuh dia banyak bang 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 ini suaranya kecil bang sekarang udah gede sekarang gede yaudah eh aku dulu dong nanya dong boleh enggak oh ya dong bang aku tangguh orang awam dia mau nanya sama kamu tuh saya awam bang baru pertama kali naik bang iya iya enggak aku tanya dulu bang dikristian kan ini ada penembusan dosa bang dikristian ada penembusan dosa kan bang iya ada itu penyariban yesus itu iya penyariban yesus terus menurut bang kristen apa berarti kristen umat kristen ini enggak ada dosa dong masih masih punya dosa bang masih dosa masih punya dosa enggak maksudnya bang ditebus itu maksudnya enggak apa-apa buat dosa terus tetap diampuni gini loh bang kalau kalau untuk penyeliban yesus dia punya spesialisasi spesialisasi gitu loh dia penebusan itu hanya untuk dosa asal aja gitu loh bukan untuk dosa-dosa apa seperti misalnya mencuri gitu loh atau apa gitu loh untuk menjelaskan dosa asal itu ya gimana ya agak dosa-dosa gampang sih sebenarnya dosa asal itu adalah sering aku udah sering bilang kan kalau bang wan mungkin sama bang madu mungkin udah masih ingat ya ya dosa asal itu adalah takdir kematian gitu karena sejak awal itu Adam diciptakan itu sebenarnya gak bisa mati tidak bisa menua gitu gitu jadi karena makan buah itu Adam jadi mati betul saya harus ya nah dan Adam Adam dan karena Adam itu baru punya anak setelah makan buah kudi itu maka kita mewaksi dosa itu jadi teorinya kalau seandainya Adam punya anak sebelum makan buah itu anaknya juga kekal gitu loh nah masalahnya Adam baru punya anak setelah makan buah kudi itu jadinya kita semua kena itu pada akhirnya dite itu tapi tetap ma iya iya masih masih mati 2000 tahun tunggu 7 tahun lagi bang 2030 bang pertanyaannya setelah 7 tahun manusia tetap mati apa yang akan terjadi pada Tom Masaha iya nanti kita lihat nanti lah bang kan belum tiba bang nah ini gantiin aku nanya dong aku kan ketemu bang ali udah sadar kamu manusia lagi teori teorinya bang masa ini bang war teori konspirasi ini aku boleh nanya kan nih bang boleh 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 berapa pertanyaan nih satu aja bang satu aja setiap hari satu lanjut lanjut begini begini bang madu kan pada waktu isramirat itu kan Muhammad kan berdialog dengan Allah kan jadi mengenai sholat itu kan menawar sholat nah pertanyaan aku siapa yang mengajarkan Muhammad pada saat itu gerakan sholat gitu pada saat pada saat bertemu dengan Allah itu siapa itu bang kan pasti harus ada yang mencontohkan gerakannya harus seperti ini itu siapa apakah Allah atau apakah Jibril yang mengajarkan gerakan gerakan itu gitu iya oh ya jadi gini bang mas tentang gerakan gerakan sholat itu semuanya itu ada semua mana ruku mana sujud mana duduk gitu jadi Rasulullah itu sudah tahu tentang gerakan gerakan tersebut untuk melakukannya ya tinggal diberitahu eh ini dulu pertama ini baca ini baca ini nah kemudian sudah tersusun dah jadi gerakan sholat tuh Muhammad sudah tahu sebelum sebelum perisiwa isra mirat itu bang ya kan sujud ruku itu sudah ada gitu sebelum adanya sholat sujud ruku itu ada berdiri sudah letakkan tangan seperti itu kan terus apa yang mau ditanyakan iya jadi artinya gerakan sholat itu Muhammad sudah tahu artinya sudah pernah melakukan itu kan sebelum ada di isra mirat kan bang benar ya bang tapi belum tersusun paham iya iya kan belum tersusun artinya kan harus dicontohkan dulu dong maksudnya bagaimana susunan yang benar gitu dong gerakannya seperti apa nah itu siapa yang memberikan contoh gerakan sholat itu pada saat Muhammad itu bertemu dengan Allah gitu apakah Allah sendiri atau Jibril kan antara dua orang itu dong entah apakah itu Allah atau Jibril entah itu Allah entah itu Jibril jadi gini semua yang diwajukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara Malaika Jibril hanya satu yang langsung diilhamkan atau dimujizatkan pada Nabi Muhammad secara langsung yaitu sholat kan gitu oke jadi semuanya itu gerakan gerakan itu sudah disusun rapi kemudian difirmankan sama Allah di dalam hatinya Nabi Muhammad itu namanya ilham yang langsung diilham sama Allah jadi gerakan sholat itu tidak Muhammad tidak melihat contoh gitu seperti apa gitu ya udah enggak kan kalau orang belajar kan harus lihat contoh dulu bang kan logikanya begitu kan akal-akal sehatnya begitu bang akal sayang kalau saya gerakan itu sudah ada bang masah kan aku sudah bilang gerakan ruku gerakannya sudah ada iya jadi ya di install secara langsung aja selesai jadi sebelum sebelum periswa isram merah itu Nabi Muhammad sudah sholat itu sudah ada gitu ya iya oke berarti kalau kalau sholat itu sudah ada sebelum periswa isram mirat itu berarti apa istimewanya gitu pak periswa sudah bilang yang ada itu gerakan satu persatunya sujud ada ruku ada nah itu ditambah lagi itu di setiap gerakan itu itu dilakukan oleh malaikat ketika perjalanan ke isram mirat itu ya itu saya juga lupa apa namanya menyampaikan itu juga jadi Nabi Muhammad itu ketika isram mirat itu diperlihatkan tentang gerakan-gerakan tersebut bang masyarakat di dalam tidak ketika perjalanan perjalanan itu ada malaikat yang sujud disuruh sujud doang sama Allah disuruh terus enggak enggak naik naik kemudian ada yang disuruh ruku doang gitu ruku terus enggak naik gitu jadi semua gerakan itu ada gitu loh dan semua gerakan sholat itu sudah disyariatkan di sebelum sebelumnya di kepadakan Nabi-Nabi sebelumnya tapi enggak lengkap ya enggak lengkap ada ada yang ruku doang ada yang sujud doang ada yang berlidur doang seperti itu mas apalagi semuanya gini banget kan gerakan gerakan itu kan apa namanya pecahkan atau tersebar gitu maksudnya belum tersusun kan berarti kalau nanti kalau dibalikin gini mas siapa yang nyuruh kalian suruh nyanyi-nyanyi di gereja biar disini tempatnya bang masyarakat untuk berkomentar ya yaitu bang artinya oke lah mungkin kan tadi abang bilang diberikan contoh oleh malekat artinya pertanyaan selanjutnya berarti malekat ini wujudnya ini seperti manusia dong atau seperti laki-laki bang malekat ini waduh Allah 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 aku enggak tahu karena kata abang dia memberikan contoh berarti harusnya mak malekat ini mungkin seperti laki-laki atau manusia ini nanti judulnya bukan ini ini apa namanya judulnya bukan bertanya tentang gerakan sholat tapi bentuk malekat gimana itu gitu bang mas ha itu lain bab ada bang alif guru aku jangan itu gitu aja deh udah segitu aja doang terus terus untuk sholatnya itu aman assalamualaikum mustad talif assalamualaikum 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 kok ustad gelap sih gak kelihatan astagfirullah enggak jadi dah tanya gerakan sholat yang tadi tuh berarti gak spesial ya itu gimana tuh gimana gak digigai begini bang ya ya orang awam ya jadi bayangan aku tuh tadinya Muhammad sama sekali belum gak tahu sholat gitu loh jadi begitu periswa Isra Mirat nah Nabi Muhammad itu diajarkan gerakan sholat bayangan saya begitu makanya itu disebut mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad kan ya kalau Muhammad sebelumnya udah tahu gerakan sholat ya kayaknya kok kayaknya periswa itu kayak gak spesial gitu kayak biasa aja jadi Muhammad tidak menerima sesuatu yang baru dong kan kan kecuali Muhammad kosong nih dia gak tahu sholat terus dia ke Isra Mirat diajarkan sholat kembali nah itu mungkin wow gitu loh iya kan wow nya Nabi Muhammad itu dikasih semua gitu bukan cuma sujud bukan cuma ruku bukan cuma berdiri semuanya itu dimasukkan sama dimasukkan pada syariat islam yang sekarang gitu ada berdirinya ada rukunya ada sujudnya oke jadi lengkap gabungan gabungan gerakan itu diinstruksikan itu secara tertulis gitu bang tidak diberikan contoh gitu bang maksudnya urutannya gitu loh urutannya seperti apa gitu kan kan diilhamkan sama Allah aku kan sudah bilang gitu tadi oh diilhamkan jadi jadi dia gak melihat contoh ya maksudnya enggak gimana ayo kayak kok bingung kan kita semua ada tuh di ayat Tuhan berfirman dalam hati gimana contohnya kan kan kalau kita kalau belajar sholat itu kan harus lihat dulu ya kan kan akal sehatnya kan begitu bang kan ada itu melihatnya melihat malaikat-malaikat bersujud malaikat-malaikat ruku ada tuh oke jadi oke jadi selama pada saat Muhammad keisramirat dia kan berarti dia melihat gerakan itu malaikatnya banyak itu lah ya malaikatnya banyak itu jadi dia berurutan gitu ya maksudnya bang ya jadi dari bawah ke atas itu dia melihat para malaikat-malaikat itu gerakan pertamanya seperti apa terus makin naik gerakan keduanya seperti apa begitu ya bang apa apa ini pembahasan waalaikumsalam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh minggu mungkin maksudnya bang malaikat kan berasal dari cahaya mungkin kalau dia naik turun gitu mungkin oh ini pertandanya sujus bagaimana ini masa ini pembahasannya apa sih saya belum belum ini saya saya ikut dulu gini mengenai apa namanya gerakan sholat mengenai peristiwa isramirat itu bang ya itu kan katanya mujizat nabi Muhammad itu adalah menerima perintah sholat kan pada saat isramirat nah berarti bayangan saya nih nabi Muhammad tadinya tuh dia pengetahuannya tuh nol mengenai sholat ini bang jadi pada saat dia bertemu Allah itu pada saat isramirat Muhammad tuh menerima diajarkan cara sholat gerakan sholat itu seperti apa dia melihat contoh nah siapa yang memberikan contoh gerakan sholat ini kepada nabi Muhammad itu pada saat isramirat itu apakah itu Allah atau jibril atau malaikat gitu bang malaikat jibril itu mengajarkan cara sholat mengajarkan cara wudhu jadi Rasulullah itu manusia yang tidak tahu perkara makanya di dalam Al-Quran surah 42 ayat 51 52 53 disitu dijelaskan di ayat 52 makung tatadri mal kitab walal iman engkau sebelumnya tidak tahu apa itu tentang Al-Quran Al-Kitab walal iman dan tentang masalah keimanan tentang masalah ajaran-ajaran beliau tidak tahu sehingga beliau ini nabi Muhammad itu dibimbing oleh roh kudus makanya roh kudus ini adalah yang mengajarkan kepada seluruh kebenaran kenapa nabi Muhammad menjalankan syariat berkaitan apapun itu berdasarkan bimbingan dari roh kudus siapa roh kudus ya malaikat jibril disana makanya dia diajarkan tentang sholat ada kisahnya memang ada sholat Rasulullah itu suka sholat sholat sebelum isrami roj beliau namun makna sholat kita tarik kaidah umumnya dulu sholat itu adalah salah satu maknanya doa nah prakteknya memang belum ada seperti apa tidak dijelaskan artinya beliau suka berdoa memohon kepada Allah praktek cara sholatnya memang tidak begitu dijelaskan namun ketika ajaran itu sudah perintah wajib dan cara prakteknya dijelaskan oleh nabi Muhammad melalui bimbingan dari roh kudus begitu dan dia disitulah syariat mulai diwajibkannya sholat jadi Muhammad diajarkan sholat itu oleh malaikat shibri itu pada saat isra mirat atau sebelumnya bang ya tentu diajarin diajarin ketika di bumi bagaimana praktek cara sholat cara wudhu itu diajarkan jadi sebelum isra mirat itu bang ya mengenai praktek sholatnya dia diajarkan nah ketika dia disidratul muntaha disitu kan mendapat amanah sholat menjalankan sholat lima waktu itu wajib nah prakteknya dijelaskan cara wudhu demikian begitu makanya peristiwa isra mirat itu diabadikan di dalam Al-Quran bacaannya eh di dalam sholat jadi ketika nabi Muhammad salallahu salam itu datang ke sana ad-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul lillah itu begitu ada dialog dialog langsung antara nabi Muhammad dengan sang holik sang pencipta jadi membuka salam penghormatan kepada sang pencipta langit dan bumi lalu Allah menjawab eh apa namanya assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh dan damai sejahtera juga kepada engkau wahai nabi dan rahmat Allah dan berkah Allah atasmu nabi kami menjawab lagi tidak egois assalamualaina walaibadillah isolihin dan juga damai sejahtera untukku dan untuk semua hamba-hambaku disitu malaikat yang menyaksikan maka dia mengucapkan dua kalimah sahadat assadu Allah ilaha ilallah wasadu anna Muhammad Rasulullah sekarang perkara seperti ini ini bagian dari praktek syariat yang ada di dalam Islam yang poin intinya adalah nabi Muhammad diajarkan cara praktek sholat bahkan ketika mau berangkat isrami roj disitu beliau itu sholat berjamaah dengan para nabi di Baitul Maqdis Masjidil Aqso dan disitu adalah waktu dulu kiblatnya para nabi nah tidak dijelaskan seperti apa sholatnya namun mereka semua berdoa kepada Allah begitu nah seperti itu nah sekarang pertanyaannya jadi oh masih mau nanya lagi kirain saya sudah boleh bertanya jadi jadi kalau misalnya malekat Jibril yang mengajarkan nabi Muhammad itu mengenegrakan sholat berarti wujud wujud dari malekat Jibril itu seperti manusia dong atau seperti laki-laki dong nah di dalam Islam dijelaskan siapa sih malekat malekat itu kan kategorinya jismur latifun disim pribadi tapi yang sangat lembut nah kelebihan malekat seperti apa dia bisa berubah bentuk dia bisa menjadi seperti manusia menjadi manusia yang sempurna makanya di dalam keyakinan Kristen kalau Kristen kan meyakini Tuhan yang berubah menjadi manusia yang sempurna kalau di Islam itu cukup utusan Tuhan tidak harus Tuhan untuk berubah menjadi manusia yang sempurna walaupun ada noise kan nah cukup malekat Tuhan ketika diutus dan masih noise dia menemui Saedetina Maryam waktu waktu itu dia menemui Saedetina Maryam dia cukup utusan Tuhan yang malekat itu menjadi manusia yang sempurna gitu kalau Kristen kan dituhankan itu jadi kalau malekat ini jadi dia bisa merubah wajah gitu bang merubah wajah ya iya dalam bentuk yang sempurna oke apa namanya dia hanya bisa berubah jadi manusia bang gak bisa jadi binatang gak bisa nanti saya coba tanya malekat dulu ya kalau saya ditemuin tapi nanti saya sampaikan ke mas tapi intinya adalah malekat itu kan menemui ya dia bisa berubah wujud sesuai dengan tujuan fungsinya gitu saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mungkin dia itu bisa berbentuk lain bisa bisa berubah berubah bentuk ya cuman kalau ditanya seperti bentuk apa ya saya gak akan jawab cuman dia bisa berubah berubah bentuk ketika dia akan menyampaikan kepada sempurna bahkan di satu hadis direwayatkan malaikat itu bertampan yang cukup indah rambutnya hitam pakaiannya putih dia berjalan dia menemui duduk di samping Rasulullah layaknya manusia sempurna dia berdialog disaksikan oleh para sahabat begitu bang ini wujud manusia yang dimaksud ini mana bang wujud manusia laki-laki atau wujud manusia perempuan bang laki-laki sih dijelaskan karena terlihat rambutnya kalau perempuan nanti kan pakai jilbab hijabnya beli dimana lagi juga ya oke deh bang cukup bang cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam mau nanya deh bang ini bang jonathan dari islam islam oh ya lanjut itu yang bertanya tadi orang orang islam apa orang kristen 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 ya kristen perjanjian mutakhir ini bukan perjanjian baru bukan perjanjian musid ya maaf maaf aja saya cuman nanya itu kitab injil yang sekarang itu menurut orang kristen asli apa enggak ya itu aja asli 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 original asli terima kasih atas jawabannya ini menarik ini saya yang melanjutkan ya iya jadi kitabnya yang kristen yang pegang sekarang itu asli yang asli itu yang sekarang bahasa Indonesia atau di luar teks bahasa Indonesia yang bahasa yang bahasa apa semuanya asli semuanya asli semuanya asli masalah terjemahan bebas ya terjemahan bahasa sekarang begini oke baik yang tertua itu kan bahasa Yunani jadi pertanyaannya adalah apakah Bible bahasa Yunani ini adalah asli apa yang diucapkan oleh Yesus nah itu ya kalau orang Kristen sudah pasti asli karena sumber satu-satunya yang tertulis ya nyal kitab saja lainnya tradisi suci ya tidak tertulis tradisi suci kan namanya ya sekarang apakah Yesus ketika dia mengajarkan keliling baik Allah apakah dia menggunakan bahasa Yunanos bahasanya ya sudah pasti bukan makanya apakah yang kitab dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain asli asli semua dalam semua saya tidak akan memperumit saya ikutin makanya saya narasinya dari awal dari Indonesia dulu kan pakai bahasa Indonesia lalu ke bahasa Yunani dari bahasa Yunani ke Yesus pertanyaan saya apakah Yesus ketika mengajar di baik Allah menggunakan bahasa Yunani campuran campuran maksudnya karena kan Judea itu kan waktu itu kan di jajah Roma yang berbahasa Yunani jadi sama kayak Indonesia dulu di jajah Belanda ada yang orang Indonesia bisa bahasa Belanda gitu loh bang jadi ketika dia menyampaikan wahyu dari Tuhan firman Tuhan dia menggunakan dengan bahasa Yunani gitu iya kalau menurut saya kadang bahasa Yunani mana ada coba coba dimana dimana dengerin dimana seorang mengajar di baik Allah di sinagoge menggunakan bahasa Yunani dimana orang Yahudi begitu emangnya bahasa Yunani itu firman Tuhan gini bang kalau berbicara kepada orang Yahudi mungkin bicaranya pakai bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani tapi kan disana kan ada orang-orang Romawi juga bang emang ada orang Romawi belajar di sinagoge loh enggak maksudkan di dalam di dalam Judea itu kan ada tentara Roma ya mungkin Yesus bisa bicara yang ada tentara Roma mau membunuh Yesus malah-malah ikut ngaji sama Yesus yang gak ketemulah dia bang sebukan bersunat gak boleh masuk ke baik Allah jangan ngarang lah bang mas tentara yang percaya Yesus iya kalau bicara di dalam baik Allah di baik Tuhan bahasanya bahasa Aramaik tapi kalau di luar baik Tuhan ketemu tentara Roma atau orang Roma ya mungkin bahasa Yunani karena orang Indonesia dulu bisa bahasa Belanda juga waktu dijajah Belanda ya kan Judea kan dulu ini ngomongin tentang firman Tuhan jangan obrolan lagi kayak di warung kopi yang dibahas kitab yang tertulis yang Bible Anda sebutkan apakah itu murni ucapan Yesus menggunakan bahasa Yunani atau Yesus ketika ngajar menggunakan bahasa Ibrani begitu pertanyaannya itu kan bahasa Yunani dimasukkan obrolan warung kopi jadikan kitab suci yang dibahas iya itu dilihat aja bang di perjanjian baru kalau Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya pasti bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani gitu loh bang yang jadi firman Tuhan contoh begini ketika Yesus berkata segala firman yang engkau sampaikan kepadaku selamat menikmati